Halo warga sadistik light 8 Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa kembali bersama saya Rulah Kalilah dalam PPDB tahap 2 apa kabar semuanya semua tetap saat lalu dan tetap menjaga protokol kesehatan baik pada sesi ini kita akan kaji mengenai verifikasi status data pendaftar dan seleksi PPDB tahap 2 karena sudah banyak yang bertanya saya ini kapan kok sampai sekarang masih belum diperiksa padahal saya daftar dari hari pertama ya kita akan kaji mengapa itu bisa terjadi nah bagi yang baru-baru kunjung jangan lupa aktif notifikasinya untuk mendapatkan info terbaru nanti sampai ke kelulusan PPDB nanti di kelulusan kita akan live streaming cek berkala langsung tentang status kelulusannya ya ikuti terus cek yang pertama kita akan cek gradual kita ada di sini tanggal 1 Juli adalah hari terakhir pendaftaran bagi yang masih belum menaftar silahkan segera login dan isi pendaftarannya apakah mau ikut zonasi SMA atau prestasi raport umum SMK segera ya ini maksimal nanti jam 20.00 jika tidak daftar hari ini maka dipastikan sudah tidak bisa ikut PPDB lagi kayak sekali ya nah mulai tanggal 2 5 dan 6 Juli ini adalah jadwal verifikasi data siswa jadwal sekolah tujuan untuk membuka akunnya dan memeriksa semua pendaftarnya ini sebetulnya jadwalnya jadwal merubah status di akun kalian apakah statusnya sesuai layak atau bisa saja ada perbaikan atau tidak layak di sini jadi yang mendapatkan tanggal 25 sampai sekarang masih belum diperiksa jangan khawatir nanti mulai hari Jumat akan mulai diperiksa oleh sekolah tujuan tapi tidak menurut kemungkinan beberapa sekolah tujuan sudah boleh memeriksa di tanggal ini di sekolah saya sudah mulai memeriksa karena supaya bertahap saja tidak disekaliguskan baik ya sudah terjawab yang sampai saat ini akunnya masih belum diperiksa masih ada kotak merahnya masih bisa diperbaiki itu jangan khawatir dipastikan mulai besok sudah mulai ada di akun kalian berdua saja semoga statusnya sesuai dan bisa langsung cetak bukti pendaftaran kemudian nanti di tanggal 7 adalah seleksi pengolahan nilai nilai di sini maksudnya yaitu skor untuk sanyap secara umum akan diperingkat kemudian dari tertinggi sampai ke terendah sampai batas kuota atau seleksi jarak generasi dari yang terdekat sekali dengan sekolah sampai yang terjauh sampai batas kuota kemudian nanti tanggal 8 akan melokorkan ke Cadistik dan nanti tanggal 9 nanti kita akan bertemu di sini di live streaming pengumuman PPDB sama ya jam 14 tapi jangan khawatir nanti pasti akan banyak saja diberi di lulisnya itu jam 14.30 seperti kemarin nanti kita akan di sini bertemu dan tanggal 12 sampai 14 Juli wajib daftar ulang jika tidak datang pada 12-14 Juli ini maka dianggap mengundurkan diri dan selamat datang di tahun pelajaran baru 19 Juli 2021 nah itu dia untuk di jadwalnya nah ini adalah salah satu contoh bukti cetak pendaftaran PPDB jalur donasi yang sudah berhasil dicetak dan diverifikasi oleh sekolah tujuan nanti akan mendapatkan nomor pendaftarnya ini dia yang bisa dicek di website PPDB nah ini statusnya lulus bukan lulus PPDB ya tapi lulus verifikasi persyaratan umum lulus cek kartu keluarga kemudian ini adalah QR Code nanti bisa di scan ada yang bertanya Pak ini fungsinya apa ya silahkan scan saja itu adalah data keabsahan data kita jadi ini kembali akan diperiksa tanggal 25-6 Juli kemudian jika statusnya sudah sesuai silahkan cetak bukti pendaftaran oke itu adalah cetak bukti pendaftaran nah selanjutnya ini dia yang sudah sesuai dan terdaftar artinya data sudah berhasil diverifikasi oleh sekolah tujuan sesuai maju ke cetak bukti pendaftaran artinya persyaratan sesuai jalur sudah siap diproses untuk maju ke seleksi seleksi rapot dan seleksi jarak tapi jika ada yang tidak sesuai atau tidak layak ini dipastikan untuk generasi atau persyaratan umum berkas kartu keluarga tidak cocok apa yang tidak cocok video data misalnya alamatnya di kelurahan A tapi yang dilampirkan di kakaknya adalah kelurahan B ini dipastikan tidak cocok atau titik koordinat titik koordinat di wilayah kelurahan A taunya ada di wilayah kelurahan B itu sudah dipastikan tidak cocok jadi ini hal penting sekali untuk tahap 2 sangat penting sekali ini wajib di cek kembali jika yang masih belum diperiksa cek kembali biodata titik koordinat dan alamat kakak harus betul-betul sesuai jika tidak sesuai maka akan muncul notifikasi mohon diperbaiki data kakak atau titik koordinat tidak sesuai ini sudah muncul beberapa di akun teman-teman ya sudah banyak berkonsultasi ini bagaimana caranya silahkan centang merah yang di klik kemudian ubah data dari awal biodata titik koordinatnya nanti upload kakaknya itu ya nah batas akhir perbaikan data pendaftaran itu nanti hari Rabu pas waktu seleksi ya 7 Juli 2021 nanti jam 8 ini batas akhirnya jika lewat dari hari ini dipastikan tidak bisa baik itu untuk status pendaftaran seleksinya sudah jelas disini untuk visionasi SMA akan seleksi berdasarkan jarak terdekat ditarik garis lurus dari titik rumah ke titik sekolah jadi akan ditarik garis lurus seperti ini bukan mengikuti jalan dari rumah ke sekolah bukan seperti itu tapi ditarik garis lurus dari rumah ke sekolah nah tapi jika ada jarak yang sama pada batas kuota misalnya di batas kuota itu 35 pendaftar yang 35 ya misalnya 150 pendaftar nah di 150 dan 151 itu ada siswa yang jaraknya 1 jangan 1 ada yang jaraknya 5 km misalnya akta ini dipastikan jaraknya sama bahkan diambil usia yang lebih tua jadi yang menempat di posisi 150 kuota itu yang usianya lebih tua itu untuk seleksi di jurnasi SMA nah sedangkan di seleksi raport umum SMK ini mudah sekali di website sudah ada ya di jumlah nilai semester 1 sampai semester 5 kemudian 7 mapelnya nanti akan mendapatkan skor berupa skor ribuan memang sekarang skornya ribuan karena jumlah dari semester 1 sampai semester 5 dibagi 5 jadi rata-rata jadi itu akan diperingkat pada website itu adalah urutan berdasarkan alfabet mau jurnasi maupun nanti raport umum itu berdasarkan alfabet bukan pemberingkatan skornya pasti akan berubah-rubah terus asalnya di urutan 62 jadi 65 terus akan bergeser atau naik seperti itu jadi itu berdasarkan alfabet ya nah ini simulasinya misalnya di SMA negeri A pilihan satunya akan diseleksi jaraknya atau SMKA program A lolos dan datar ulang jika tidak lolos maka akan masuk seleksi pilihan SMA B seperti itu maka akan datar ulang SMKA sudah ada puter baru jadi bisa 1 SMK dengan 2 program atau 2 SMK nah seperti itu ya jadi intinya untuk di perlimpahan atau seleksi tahap 1 dulu pilihan 1 dulu jika tidak lolos maka akan maju di seleksi pilihan 2 ada yang bertanya Pak ini bagaimana kalau diterima dua-duanya tidak mungkin jika lolos di pilihan 1 maka ini akan gugur atau jika tidak lolos di pilihan 1 maka di sini bisa saja lolos mohon maaf jika masih tidak lolos di pilihan 1 dan pilihan 2 silahkan sekolah di swasta daftar ya nah itu untuk simulasi pelimpahan nah ini adalah informasi verifikasi status daftar pendaftar untuk dan seleksi PPDB tahap 2 ikuti terus videonya nanti kita akan bertemu di validasi atau persiapan seleksi atau nanti kita bertemu di pengumuman PPDB tahap 2 baik demikian informasi terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih